Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau tanya. Ada enggak orang yang kebetulan masuk surga? Kalau kebetulan ketika dia sampai sana, dia bingung, eh, di mana ini? Saya di mana ini? Itu orang yang kebetulan masuk surga. Orang kalau mau pergi ke pesta, harus ada persiapan. Amen? Apalagi orang Batak, Saudara. Orang Batak kalau pergi ke pesta, butuh berminggu-minggu sebelumnya untuk mempersiapkan diri. Apalagi dia tulang, Saudara-saudara. Dia harus siapkan ulos yang paling mahal untuk masuk surga. Perlu persiapan dari sekarang. Kalau Saudara enggak diundang, Saudara datang kira-kira gimana? Tapi kalau diundang, itu sebuah penghargaan. Haleluya. Saudara, siapa yang pertama kali diundang oleh Allah untuk datang ke perjamuannya, yaitu orang Israel. Saudara, orang Israel diundang sekali. Orang Israel enggak mau. lalu dia katakan lagi, semua aku sudah siapin, tolong undang lagi dia, kasih tahu saya sudah siapin. Tapi dia menibukan diri, bahkan dia jengkel, dia bunuh pelayannya. Siapa yang dibunuh? Yesus. di pantai sekalian. Dan sekarang, undangan jatuh ke tangan Anda. Raja berkata, orang Israel itu, dia tidak layak di sini. Karena sudah dua kali diundang, tidak mau. Enggak usah diurusin. Kemudian kasih undangan itu. kasih undangan. Siapapun yang kamu jumpai, ajak dia, undang dia. Jangan pilih-pilih. Ih, dasyat. Amin. Kalau orang Israel tidak menolak, mungkin undangan itu tidak jatuh ke kita. Tapi karena mereka menolak, dia bilang, potong. cari yang lain, yang mau. Sekarang undangan dikasih kepada saudara dan saya. Saudara ada di sini, karena kita diundang oleh raja segala raja, yaitu Yesus. tapi banyak orang di luar sana, yang tidak mau diundang. Siapa yang mau mengundang mereka? Saudara dan saya. Amin. Siapa yang kita mau undang? Yesus bilang, semua orang yang kamu jumpai, undang. ingeri, saudara-saudara. Saudara-saudara. Harus ada tindakan yang disengaja. Apa itu, saudara-saudara? Kenapa orang yang tidak berpakaian pesta ada di sini? tidak mau memakai seragam yang disediakan oleh raja. Haleluya. Berarti orang yang tidak mau. Saudara bayangkan orang itu duduk sendirian. Apa enggak dia lihat yang lain semua pakai seragam, dia kok ngeyel sendirian. Saudara bisa membayangkan itu? Kira-kira dia sadar enggak? Dia beda sendiri. Kalau saudara satu orang diri seperti itu, saudara berpikir gimana? Saudara pulang atau saudara tetap ada di situ? Kalau saudara tetap ada di situ, berarti ada unsur keras kepala. Pakaian pesta di dalam Alkitab itu selalu melembangkan jubah kebenaran atau pertobatan. Amin. Wahyu 3 ayat 18 maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih. Alkitab berbicara tentang pakaian jubah putih itu berbicara tentang perbuatan baik hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Amin. jadi orang ini saudara-saudara dia tidak hidup di dalam bertobatan. Mengenakan baju berarti setiap hari kita harus belajar sengaja bertobat. Amin. Sengaja bukan ucuk-ucuk setiap beribadah setiap minggu meninggalkan semua dosa dan kebiasaan buruk. Gimana kalau dosa tidak ditinggalkan tapi setiap beribadah membaca Alkitab itu tindakan yang disengaja tidak otomatis saudara tahu firman tanpa saudara baca. Tidak otomatis kita tahu tanpa kita dengar. Banyak yang dipanggil menjadi orang Kristen tetapi hanya sedikit yang dipilih. Haleluya. Seleksi terakhir yang paling menentukan adalah bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. bukan seberapa rajin kita beribadah tetapi apakah anda hidup dalam kebenaran dan pertobatan setiap hari. Amen. Ketika saya baca dan saya pelajar ini saudara di hati ini seperti wow sama seperti minggu kemarin jadi orang Kristen itu tidak gampang saudara. Amen. tidak gampang. Kalau hanya sekedar jadi agama Kristen gampang tetapi untuk menjadi yang Tuhan mau tidak gampang. Boleh tidak kita tidak ikuti seperti yang Tuhan mau. Boleh tidak apa-apa Tuhan tidak maksa tapi ada apa konsekuensinya potong buang lempar dalam api. Amen. Kekristianan bicara tentang kualitas. Jika tidak ikat kakinya dan tangannya lempar dalam kegelapan tempat orang selalu menangis dan menderita. Saudara ketika saya baca ini saya pikir-pikir loh raja ini kok gak ada belas kasihannya sama sekali buk taruh di luar kamu duduk di situ nunggu kita selesai makan enak gitu kan tapi enggak artinya tidak ada pengampunan lagi Amen tidak ada kesempatan yang kedua harus ditaruh di tempat yang paling ngeri itu itu dia kakinya diikat tangannya diikat dilempar dalam api orang Kristen yang tidak berkualitas itu nanti begini saudara-saudara saya dan saudara kita harus sama-sama menjaga hati ini yang kemarin saudara-saudara pokok anggur yang tidak menempel tidak berbuah dilempar dalam api bakar kurang apa lagi saudara-saudara amin Tuhan sudah dua kali ingatin kita ini konsekuensi kalau jadi orang Kristen yang suam-suam yang setengah-setengah saya tidak bisa paksa saudara saudara tidak bisa paksa orang lain harus dari dalam diri kita amin tidak bisa dipaksa saudara-saudara bahkan saya juga saudara harus introspeksi diri Tuhan bagaimana saya ini saya sudah termasuk kelompok yang dipilih atau hanya sekedar dipanggil haleluya apakah anda sudah termasuk yang dipilih atau dipanggil siapa yang sudah dipilih angkat tangannya kita dipilih dari skala bahasa saudara sebenarnya lagu itu tidak pas untuk itu seharusnya kita dipanggil dari skala bangsa belum dipilih memang ayatnya di dalam dua petrus kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang raja kita dipilih dari segala bangsa dari segala suku menjadi orang percaya kita dipilih artinya kita dipanggil tapi masih ada seleksi yang terakhir yaitu untuk dipilih amin kalau di tentara polisi itu pantohir panitia penentuan terakhir haleluya semua orang Kristen berbeda gereja semua sama-sama dipanggil tapi urusan dipilih itu masing-masing kita dengan Tuhan harus setiap hari yang paling terakhir di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit mana kau pilih